Hari ini Otan mau ikut Paman dan teman-teman ke kebun cari obat tradisional. Sebab si Paman sedang kurang sehat, Mi. Katanya cari obat, kok malah korek-korek tanah sih? Apa ada di dalam sana obatnya? Aduh, Otan jadi bingung. Dari cirinya, sepertinya Otan kenal nih. Tapi Paman cari apa di kundukan rumah sobat Otan ini? Wah, ternyata itu dia, si Ratu Rayyap. Kalau orang menang sih menyebutnya dengan Ratu Anai-anai. Otan paham, jadi ini obat tradisional yang dimaksud. Banyak orang percaya, kalau kandungan protein di Ratu Anai-anai bisa menambah stamina dan menyembuhkan berbagai penyakit. Sehingga ia dikonsumsi sebagai obat tradisional. Tapi, sebelum kita bahas fakta tentang kasiannya, Otan mau kenalkan kalian dulu dengan keluarganya si Ratu Anai-anai. Rayyap selalu hidup dalam koloni yang terbagi dari raya pekerja dan raya prajurit dan satu ekor Ratu Rayyap. Nah, raya pekerja adalah jumlah yang terbanyak dalam koloni ini. Raya prajurit berjumlah 15% dari seluruh anggota koloni. Mereka bertugas menjaga sarang dan menemani raya pekerja saat mencari makan. Rayyap yang berada di tanah, sebenarnya mereka membangun sarang di pohon yang sudah mati. Sebab, kayu merupakan sumber pakan rayap-rayap ini. Mereka memakan zat selulosa atau hemisolulosa atau zat gula yang ada di dalam kayu. Nah, yang paling besar ini adalah ratunya. Hanya ada satu ratu di setiap sarang koloni rayap. Segala kebutuhan sang ratu dilayani oleh raya pekerja. Raya pekerja bertugas untuk membersihkan dan menyuapi makan sang ratu. Duh, duh. Enaknya jadi ratu. Mau apa-apa semua dilayani. Tugas si ratu hanyalah bertelur selama hidupnya. Rata-rata ia bertelur 30 ribu butir setiap hari. Sedangkan si ratu bisa berumur panjang hingga puluhan tahun. Wow! Luar biasa bukan, teman-teman? Nah, si ratu aneh-aneh inilah yang kerap dicari orang karena hasilnya untuk pengobatan. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, Pak Tantan akan langsung deh dengan Pak Dosen akan hasilnya si ratu rayap ini. Silahkan Pak Dosen. Kalau rayap itu kita makan, apalagi kalau dipercaya itu ratunya. Itu yang tinggi kandungannya itu protein, lemak. Itu yang paling tinggi. Tapi apakah benar itu mengandung zat tertentu yang membuat hilangnya atau sembuhnya sakit tertentu? Itu sampai sekarang belum jelas. Belum ada penelitian yang jelas itu. Jadi mungkin lebih ke kepercayaan atau sugesti ya. Kalau makan rayap, sembuh gitu kan. Terima kasih Pak Dosen. Oh, hanya sugesti tuh. Yang pasti, rayap merupakan indikator kesuburan tanah dan berguna untuk menjaga ekosistem. Sarang rayap membuat struktur tanah mampu menahan air dan menyediakan nutrisi bagi tanaman.